Langkah selanjutnya untuk kerja ke kapal pesiar yaitu langkah yang keempat atau bagian yang keempat Nah kalau teman-teman perhatikan saya sudah membuat di bagian yang pertama yaitu bagaimana caranya melamar online ke kapal pesiar Saya sudah kasih tau ya di bagian kedua kalian nanti interview Nanti kalian akan dikirimi email oleh scheduler ya Jadi kalian itu ketika kalian sudah melamar kapal pesiar kalian harus mengecek email kalian setiap hari Kalau kalian pengen tau interviewnya kayak gimana kalian masuk aja di part yang kedua Nah bagian ketiga ini kalian bisa dapatkan kalau kalian di bagian kedua lulus interview Biasanya bagaimana cara mengetahui lulus tidaknya interview itu kalian dikirimi email ya teman-teman Nah untuk di bagian yang ketiga ini kalian menerima yang namanya over letter ya Jadi kalian menerima over letter di bagian ketiga dan bagaimana caranya mengisi over letter Kalian masuk saja di video yang bagian yang ketiga ini Untuk bagian yang keempat ini kalian disuruh untuk membuat dokumen saja Nah dokumen apa aja yang kalian disuruh buat oleh pihak kompeninya Yang pastinya mereka mengirimkan email ke kalian Oke aku disini teman-teman Nah saya menerima email ini ya Setelah menerima over letter saya menerima email ini Nah saya akan jelaskan secara singkat padat dan jelas ya teman-teman Disini sudah ada yang namanya upload inisial dokumen Jadi dokumen yang kalian harus buat Nah ini dokumennya saya sudah punya dan saya sudah memperpanjang juga Nah bagaimana caranya membuat kalau kalian bingung nih gak tau kan Saya akan kasih tau santai aja Yang pertama itu kalian disuruh membuat passport oke Passport itu sekarang bisa dibuat secara online Dan bayarnya itu cuma 300 ribu ya Yang terakhir saya melakukan pembayaran 300 ribu Kalau gak salah ya 300 ribu atau 350 ribu ya Caranya adalah ini ya teman-teman Oke saya sudah punya channelnya Ini langsung dari Ditjen Imigrasi ya teman-teman Jadi ini linknya saya akan cantumkan ya Saya akan cantumkan di deskripsi video ini Bagaimana cara pembuatan passport ini Nah caranya sangat mudah dan gampang sekali Kalian tinggal download aplikasi yang namanya M Passport Setelah itu kalian membuat akunnya Setelah kalian selesai membuat akunnya Kalian lakukan pendaftaran Nah nanti disana kalian disuruh mengisi data kalian Setelah itu kalian disuruh memilih tanggal ya Tanggal berapa kalian kesana Seperti itu Nanti ada tandanya Kalau kosong ada warnanya Kalau full juga ada warnanya Seperti itu ya teman-teman Intinya kalian disuruh mengisi data dengan lengkap Setelah kalian mendapatkan tanggal Kalian kesanalah Tapi ketika kalian membuka aplikasinya Dan tidak ada tanggal yang kosong Atau yang belum dibuka oleh pihak imigrasinya Kalian tunggu saja kalian harus sering-sering buka setiap hari aplikasinya Kalau sudah ada tanggal kosong Kalian masuk saja seperti itu Nanti kalian melakukan pembayaran secara online juga ya teman-teman Nah videonya itu ini ya teman-teman Nanti saya cantumkan di link deskripsi Ini langsung dari imigrasi Sebenarnya saya sudah buat sebelumnya Tapi itu dihapus oleh pihak YouTube Selanjutnya kalian disuruh mengisi new hire checklist Nah ini kalian isi di MyRCL Home ya Nanti saya sekalian tunjukkan kepada kalian Setelah itu kalian disuruh mengisi new hire verification form Nah ini juga diadanya di MyRCL Home ya Nanti saya tunjukkan kepada kalian Setelah itu kalian disuruh membuat police clearance atau NBI Nah ini surat kelakuan baik ya teman-teman Ini berlakunya 6 bulan Dan selanjutnya itu ada yang namanya STCW Nah STCW ini kalian cukup mendaftar saja Kalian cari di mana tempatnya Kalau di Bali itu ada Yang saya tunjukkan yang terakhir itu Bagaimana caranya memperpanjang BST ya Saya tunjukkan kepada kalian Oke disini ya teman-teman Cara memperpanjang buku pelaut dan BST di Bali Ini my story ya Jadi ini saya ceritakan apa yang saya alami Jadi cara memperpanjang BST Nah untuk membuatnya juga disini tempatnya ya teman-teman Oke untuk pembuatan BST atau STCW Kalian bisa langsung hubungi ini ya Benua Maritim Indonesia Karena saya membuatnya dulu disini juga Nanti kalau kalian ditanya Dari mana dapat referensinya Bilang saja upau ya Nanti kalian kan udah tau nih Nama channel saya seperti itu ya Bilang aja upau ya Atau kalian bisa hubungi lewat WA Kalau kalian membuat STCW atau BST ya Ini memerlukan beberapa hari ya teman-teman Jadi kalian itu perlu tes Jadi tes teori Setelah itu praktek Nah prakteknya itu kalau nggak salah berenang ya Kalau nggak salah itu kalian terjun dari atas Setelah itu kalian nyemplung ke kolam berenang Seperti itu ya Nah ini agak memerlukan waktu yang agak lumayan lama sih ya Jadi pembuatan dokumen ini tidak secepat itu Jadi kalian harus melewati prosesnya ya Jadi kalau kalian membuat STCW Kalian masuk aja di link ini ya Di Benua Maritim Indonesia Kalian cari aja di Google ya Oke selanjutnya itu ada yang namanya Simon Books ya Jadi kalian harus membuat Simon Books Nah yang mana kalian harus buat dulu STCW apa Simon Books Nah jadi kalian harus buat yang namanya STCW dulu Setelah selesai STCW Sertifikatnya jadi Baru kalian membuat Simon Books ya Jangan kalian buat Simon Books dulu Baru STCW Karena Simon Books ini memerlukan yang namanya STCW Nah itulah dokumen yang kalian harus buat isi Sebelum kalian menerima yang namanya Job Letter atau LOI Nah bagaimana caranya mengisi New Hire Checklist New Hire Verification Form Yang saya kasih tau tadi Tapi saya belum menunjukkannya ya Caranya seperti ini teman-teman Selanjutnya kalian masuk di MyRTL ya teman-teman Nah caranya kalian ketikan di browser MyRTLhome.com Nanti akan muncul tampilan seperti ini Lalu kalian masukkan ID kalian Atau email kalian setelah itu passwordnya apa Setelah itu kalian klik aja login Oke saya perkecil dulu ini ya gambar saya Oke biar lebih jelas Nah setelah itu kalian masuk di STREK Nah disinilah kita harus mengupload dokumennya Oke aku disini Nah setelah itu kalian klik dokumen Disinilah muncul dokumen-dokumen apa saja Yang kalian harus upload ya New Hire Checklist Disini kalian disuruh ngisi data aja Ya tunggu dulu ya Nah disuruh ngisi data seperti ini ya Disini saya sudah kasih tau sepertinya New Hire Checklist Kalian isi aja tanda centang ini semua ya Gregory Setelah itu submit Nanti akan muncul gambar seperti ini Dan personal data form Personal data form ini Kalian disuruh ngisi data diri kalian aja ya Jadi seperti ini Data diri kalian banyak deh pokoknya ya Jadi sesuaikan dengan data diri kalian Seperti itu ya Jadi itu saja untuk step Yang keempat Disuruh membuat dokumen Nah ini prosesnya lumayan agak lama ya teman-teman Terus setelah ini Apa yang kalian harus lakukan Untuk step selanjutnya Yaitu menerima yang namanya job letter Jadi saya ini tinggal menunggu yang namanya job letter Kalau sudah datang job letter Nanti disana saya baru membuat yang namanya Visa dan medical certificate Ya karena medical certificate ini Masa berlakunya 2 tahun Dan visa ini bisa dibuat Kalau sudah ada yang namanya job letter Nah jadi seperti itu ya Nanti step selanjutnya saya akan kasih tau juga kalian ya Jadi saya kasih tau terlebih dahulu Kalau kalian mendengarkan sampai detik terakhir Seperti itu Jadi itu saja Dan selanjutnya akan ada gambar ya teman-teman Jangan lupa subscribe Dan getarkan loncengnya Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!